Halo, co-friends. Pada soal kali ini, kita akan menghitung biaya yang harus dibayar untuk kelebihan energi per hari akibat kerusakan alat ukur listrik pada suatu rumah. Jadi, pada soal ini, kita hanya akan fokus ke informasi mengenai biaya. Pada soal dijelaskan bahwa alat pengukur listrik pada sebuah rumah sedang rusak, sehingga dalam sebulan pemilik rumah harus membayar biaya listrik sebesar Rp1.600.000 dari biaya yang seharusnya, yaitu Rp1.080.720. Berarti dapat kita tuliskan, diketahui, biaya 2, yaitu tagihan yang dibayarkan, adalah sebesar Rp1.600.000. Sedangkan biaya 1, atau tagihan yang seharusnya dibayar, adalah sebesar Rp1.080.720. Dan pada soal ini yang ditanyakan adalah biaya yang harus dibayar untuk kelebihan energi setiap harinya. Untuk menjawabnya, kita hitung selisih dari biaya 2 dan biaya 1. Kelebihan biaya sama dengan Rp1.600.000 dikurangi Rp1.080.720. Berarti kelebihan biaya yang dibayarkan adalah sebesar Rp519.280 per bulan. Karena yang ditanyakan adalah kelebihan biaya per hari, maka kita bagi angka ini dengan 30 hari untuk setiap bulan. Berarti kelebihan biaya per hari adalah sebesar Rp17.309 per hari. Dan jawaban yang tepat tidak ada pada opsi yang diberikan pada soal. Oke, KoFrens. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.